Pemain Arema warisan Milomir Cecilia yang akan bereuni di kandang Persis Solo Arema akan beruji coba di kandang Persis Solo, Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024, setidaknya ada 5 pemain Arema warisan Milomir Cecilia yang kini melatih Persis dan bakal bereuni di laga uji coba tersebut. 1. Dendi Santoso Dendi Santoso menjadi pemain andalan Milo selama 2 periode, 2016 dan 2019, Liga 1 2019 menjadi pencapaian terbaik winger asli Malang itu dengan melesakkan 4 gol ke gawang lawan. 2. Johan Farizi Sama seperti Dendi, Johan Farizi juga 2 periode bersama Milo di Arema, 2016 dan 2019, namun, ISCA 2016 menjadi musim terbaiknya dengan melesakkan 2 gol untuk Arema. 3. Muhammad Rafli Muhammad Rafli gabung Arema di Liga 1 2017, sehingga cuma semusim merasakan sentuhan Milo, yakni di Liga 1 2019, tercatat 2 gol mampu disarangkan pemain asal Tangerang tersebut. 4. Jayus Haryono Gabung Arema di Liga 1 2018, Jayus Haryono juga cuma satu musim dilatih Milo, yakni di Liga 1 2019, gelandang asli Malang itu menciptakan gol perdananya untuk Arema di era kepelatihan Milo. 5. Dedik Setiawan Dedik Setiawan gabung Arema di periode pertama kepelatihan Milo, tepatnya di pertengahan musim ISCA 2016, sementara, di periode kedua, penyerang asli Malang itu mampu menyumbangkan 7 gol bagi Arema. Terbentur regulasi BRI Liga 1, Arema FC urung berikan debut untuk pemain U20. Pelati Arema FC, Fernando Valente sempat memiliki rencana lebih jauh untuk pemain bantuan dari tim U20, yakni Jonathan Aria. Seperti diketahui, pemain yang akrab di Sapa Jojo itu mengikuti latihan di tim senior Arema setelah tahun baru 2024. Rencananya, gelandang serang berpostur mungil itu diproyeksikan main di Liga 1, tapi, rencana itu tak bisa terrealisasikan. Ada regulasi yang membuat di tidak bisa bermain di Liga 1, kata Fernando. Sebenarnya, pemain dari tim U20 bisa langsung bermain di tim senior Arema FC, meskipun tidak lewat pendaftaran di awal musim atau saat transfer window, tapi, Jojo tidak bisa lewat proses itu. Ternyata, usianya lebih dari 20 tahun, tercatat dia lahir pada tanggal 5 November tahun 2002, namun, tahun ini dia bisa bermain di Arema U20 karena mengisi slot pemain Joker. Seperti diketahui, kompetisi U20 bisa menggunakan 4 pemain yang usianya lebih dari 20 tahun, itu disebut sebagai pemain Joker. Ternyata, pemain Joker tidak otomatis bisa bermain di tim senior Liga 1, hanya pemain kelahiran 2004 yang statusnya bisa langsung promosi ke tim senior. Memang cukup disayangkan, tapi kami harus terima karena ada regulasi, lanjut pelatih asal Portugal tersebut. Terima kasih telah menonton!